Sementara itu pemirsa nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 2,49 persen menjadi 153,21 pada April 2024 dibandingkan Maret sebesar 149,49. Kepala Padang Pusat Statistik atau PPS Provinsi Jambi Agus Sudip Yodi Jambi mengatakan kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,85 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dipayar petani sebesar 0,35 persen terjadi kenaikan harga barang-barang yang dihasilkan petani saat April naik dibandingkan Maret Di Provinsi Jambi, NTP Januari sampai April 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,11 persen dibandingkan NTP Januari sampai Maret 2024 Indeks yang dibayarkan petani pada periode yang sama juga mengalami kenaikan menunjukkan adanya kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi petani Komunitas penyumbang kenaikan NTP yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kentang, bawang merah, dan ayam ras pedaging Kenaikan harga barang yang dihasilkan petani, kata dia lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga yang dikonsumsi oleh petani yaitu bawang merah, jagi ayam ras, kentang, telur ayam ras, dan sigaret kretek mesin Dari tanaman pangan dulu ya Tanaman pangan itu kan kita lagi panen ya Di bulan ini lagi panen ya Kalau panen kan biasanya memang harganya turun Nah itu kondisi yang mendasarnya untuk tanaman pangan Tapi detail komoditasnya itu ada di sini Nanti teman-teman download di resep kami gratis ya Sekitar jam 3 anu Setelah di sini berakhir Tapi enggak apa kalau kita lihat tanaman pangan Tanaman pangan ini Padi gabah turun mas Jadi harga gabah ini turun ya Turun 4,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Nah kita tahu bahwa kalau panen raya kan biasanya emang padi sama gabah harganya turun ya Karena kalau suplainya banyak kan biasanya harganya turun Nah untuk palawija juga turun ya Palawija ini komoditas ketela rambat turun 1,58% Jadi gabah dan palawija itu adalah komoditas utama yang menyebabkan turunnya subsektor tanaman pangan BPS mencatat ada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal Meliputi karung, pupuk NPK, bibit ayam ras, pupuk urea, dan pupuk kalium klorid Kenaikannya masih lebih kecil dipandingkan kenaikan harga komoditas yang didapat petani Kenaikan biaya produksi hanya sebesar 0,08% pada April 2024 Lina Liska, Jek TV, melaporkan